Berupa layanan bercerita, mendongeng, atau storytelling. Dengan mengandirkan anak usia dini ke perpustakaan umum Kota Tasikmalaya, kegiatan dongeng yang diseringi dengan kegiatan menyanyi bersama dan game interaktif antara pendongeng dan peserta. Maksud ketujuan program SIURIN yaitu memperkenalkan bahan bacaan kepada anak sejak usia dini mengenakan perpustakaan umum kepada orang tua, guru, dan anak usia dini. Menumbuhkan kembangkan minat dan budaya baca anak sejak dini, menumbuh kembangkan kesadaran warga masyarakat tentang lakukan orang tua dalam pengembangan minat dan budaya baca di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kegiatan yang kedua adalah simbaran. Sosialisasi minat baca masyarakat. Simbaran adalah upaya mengedukasi orang tua untuk berliterasi, kehadiran orang tua menampingi anak sejak perpustakaan. Kami optimalkan sebagai agen sosialisasi berliterasi di kalangan orang tua. Para orang tua diberikan materi tentang, yang pertama pentingnya muda di teladan atau role model minat bagi bacaan bagi anak-anaknya. Yang kedua, manfaat dari mendonggeng bagi anak usia dini. Selanjutnya, memberikan motivasi pendidikan perpustakaan atau sudut baca di rumah masing-masing. Untuk itu, izinkan kami menayangkan kegiatan doa nita dan simbaran. Terima kasih telah menonton! 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 sebagai keterbatasan akibat pandemi, Bunda. Silakan, Bunda. Silakan. Baik. Kami sadar bahwa program kerja Bunda Pahut tidak akan berhasil tanpa kolaborasi semua stakeholder. Donita merupakan wujud kolaborasi antara lembaga mitra, yaitu Dinas Pendidikan Beserta Satuan Pendidik Anak Usia Dini, Dinas Perpustakaan, serta Komunitas Pendongeng Skastil Imaji. Donita di tahun 2019 telah sukses menghadirkan 2.243 anak di Perpustakaan Kota Tasikmalaya. Peserta terdiri dari 49 satuan pendidik TK, Kober, SPS, Taam, dan RA. Tantangan dan solusi selama masa pandemi adalah satu, menggalakan si Udin, literasi usia dini dari rumah dengan cara berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Pahut untuk melaksanakan parenting literasi di rumah berupa kegiatan orang tua membacakan dongeng kepada anak mereka masing-masing. Kedua, kegiatan pendongeng bersama komunitas juga digelar secara virtual di Prakarsai Dinas Perpustakaan Daerah dihadiri para orang tua dan anak-anak dari lembaga-lembaga Pahut Kota Tasikmalaya. Kesintaan bunda pada anak-anak di Kota Tasikmalaya tak pernah surut, insya Allah akan melahirkan program-program baru yang fleksibel dengan keadaan saat kini yang mampu memberikan bekal ilmu pada anak-anak usia dini. Kata ini, bolehkah pilih saya memberikan pantun? Ini, mangga atau bunda, mantap. Ini literasi yang luar biasa, ada budaya. Nikmati pemandangan di balik kata. Mari tumbuhkan budaya literasi. Semangat anak gemar membaca. Satu lagi, ya, Bu. Satu lagi, ya. Oh, ya, Bunda. Iya. Kita pemanukan, membeli baju. Tidak lupa, membeli dasi. Kita wujudkan Indonesia Maju melalui anak cerdas perliterasi. Wah, luar biasa, Bunda. Boleh, nih, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu di rumah, Pak Mirsa juga boleh. Kasih semangat, ya. Kita jangan mau kalah sama Bunda. Jago lukis, jago pantun juga ternyata. Dan, tadi semangat luar biasa. Pak, meskipun pandemi, Bunda tidak akan menyerah dan akan terus berinovasi untuk anak-anak usia dini di kota Tasik Malaya. Ini menjadi inspirasi. Baik, Bunda. Provinsi tadi sudah dari Bunda Cinta. Kemudian perwakilan kota sudah tidak lengkap rasanya. Kalau kita tidak mendengar dari pelaku yang sehari-hari berinteraksi puter otak di mana caranya anak-anak itu tetap aktif, ya. Literasinya tetap berstimulasi. Kita akan dengar, nih, dari Bunda Kis. Halo, Bunda Kis. Tantangan apa saja sih, Bunda yang ditemui, khususnya mungkin Pak Udurul Kolbu yang Bunda pimpin dalam memberikan layanan bagi anak-anak usia dini, khususnya di masa pandemi sekarang ini, Bunda. Baik, terima kasih, Kak Tani. Saat ini murid kami ada 84 siswa dan kami ada 7 tenaga pengajar. Dan tantangannya luar biasa selama pandemi ini. Bahkan kemarin kami melepas anak-anak itu secara virtual. Tahun ini melepas anak 48 anak yang siap SD. Dan alumi-alumi dari Nurukobu, mohon izin sombong, itu menjadikan perebutan beberapa sekolah lanjutan. Mereka bilang, kalau anak dari Nurukobu itu disiplinnya sudah terbangun dan anaknya sudah ada kemandirian. Nah, itu yang terjadi dan tantangannya adalah kami tidak bisa bertemu tatap muka. Dan kalau mau melakukan kegiatan secara dalam jaringan, kami juga ada keterbatasan. Tidak semua orang tua memiliki HP maupun laptop. Ada satu keluarga yang memiliki satu HP, tapi dipakai oleh kakaknya dan sebagainya. Oleh karena itu, kami melakukan komunikasi dengan orang tua dan kami mengundang orang tua. Setiap hari Senin itu, orang tua datang ke sekolah dengan urutan jam agar jaga jarak. Kami memberikan materi selama satu minggu dan tidak jarang kami pun menanyakan, ibu punya rencana masak apa minggu ini? Terkadang mereka, oh kami nggak punya rencana apa aja yang ada di masak. Tolong misalkan membuat rencana yang ada di sekitar dan libatkan anak. Saya bilang gitu dan alhamdulillahnya anak-anak yang sekolah di Nurukalbu ini hampir semacam kayak turun-temurun kak. Karena tahun ini kami adalah angkatan ke-14. Kalau dimulai dari 1997 berarti tahun ini sudah angkatan ke-22. Jadi bahkan sudah ada yang disebut cucu yang sekolah di sini. Dan orang tuanya otomatis mereka sudah pernah menikmati kami bacakan buku. Dan beberapa orang tua itu mempercayakan sekolah kepada kami karena disiplin dan kami mengadopsi dari buku yang kami baca yaitu Toto Chan. Itu kan setiap bawa bekas sekolah selalu ada tema-tema gunung, tema laut, tema darat. Dan dari membacakan buku untuk anak-anak itu juga, ada beberapa anak itu yang sering kalau misalnya ibunya karena sibuk tidak pernah masak sayur. Si anak protes. Nah, kok sudah lama tidak makan sayur, saya tidak sehat. Loh kok, iya kan pernah baca buku makan sehat dan sebagainya. Dan hal itu yang menyenangkan. Dan justru kami juga sempat perhatikan kami membacakan buku yaitu tentang buku Sikibo. Mohon maaf, Ibu Sofi. Kemudian itu buku dari Ditaral dari Ya Sofi. Buku tentang kibur, tentang kebudayaan di Soria Kata Surah. Kata Surah yaitu Surah Kartan yaitu Kirap Menjilang Tahun Baru. Itu si anak, ayo mah kapan kita ke Solo melihat Kirap Kebubule. Aduh, ini salah pun enggak ya saya menceritakan buku. Dan sampai kita membaca buku itu banyak saya manfaatkan. Anak jadi empati, kami juga pernah membacakan buku. Saya enggak lupa, tapi di situ dari Ditaral juga iliterasinya adalah seorang ibu pemulung. Ada kakak dan, oh judulnya lihat. Kakak dan adik yang harus menjaga adiknya. Ada di situ kan agar anak-anak itu terbangun empatinya, oh ternyata saya harus.